Intro Siap, siap Lanjut ya Nanti saya kalau agak mati-mati layar ini karena memang internetnya unstable ya, mohon maaf Bapak Ibu ya teman-teman semua, oke kita bicara service, nah apa sih sebetulnya service yang Bapak Ibu ketahui, yang teman-teman ketahui, boleh dong saya pengen tahu Mas Adit Mas Adit nih anak muda service menurut Mas Adit apa sih Mas Adit boleh tahu dong apa ya Mas Adit ketahui tentang service Mas Adit kurang terdengar maiknya masih di bawah itu kurang terdengar suaranya Mas Adit kurang ganteng Mas Adit tamasela suaranya Ustadz Kadar waduh ya Allah oke, terima kasih buat Banuco yang ngasih pertanyaan minta-minta lagi buka handphone langsung kasih pertanyaan oke, service service itu menurut saya memberikan memberikan pelayanan yang sebenarnya pelayanan gitu tapi memberikan nilai tambah value sebenarnya di produknya di jasanya seperti itu service jadi bukan sekedar berikan sebatas pelayanan gitu kan ya sebatas bagaimana kita memberikan sesuatu ke customer kita tapi lebih ke menurut saya service itu lebih memberikan memberikan value kita produk kita jasa kita ke customer kita gitu oke, baik terima kasih ya Mas Adit ya yang pasti adalah memberikan pelayanan gitu ya secara teorinya adalah kita mengenal ahlinya manajemen ya Bapak Philip Kotler yang mengatakan bahwa sebetulnya kegiatan yang ditawarkan seseorang atau organisasi kepada konsumen sifatnya tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki jadi kalau kita mau ngerasain service itu coba yuk kita coba sekarang posisinya duduk kita tahan nafas kita coba tutup mata kita yuk coba kita coba bareng-bareng duduk tenang kemudian kita tutup mata kita kemudian kita hirup nafasnya kemudian kita tahan kita buang kita buang pelan-pelan kita hirup lagi kita tahan kemudian kita buang apa yang dirasakan masa diet kalau kita menenangkan diri kita menghirup udara kita bisa merasakan udara itu tapi sebetulnya udara itu bisa dipegang gak enggak 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 bisa ya jadi service itu adalah sesuatu yang kita berikan yang kita sampaikan kepada orang dan orang itu bisa ngerasain tapi dia gak bisa memegang gak bisa dimiliki tapi dia bisa ngerasain makanya tadi sampai bilang kata Mbak Vivi ada customer senyum-senyum sih tapi setelah itu masuk di customer care karena ada yang dia rasakan ada yang mengganjal ada yang emang enak dia gak harus nulis sesuatu karena dia merasakan sesuatu itu cukup oke nah sekarang kita coba pengen masuk di dalam apa sebetulnya service itu saya pengen masuk dulu di hal yang paling basic di dalam service atau dalam layanan adalah kalau kita analogikan service itu sebetulnya hanya cukup membutuhkan tiga hal yaitu 3A dimana disini adalah perpaduan dimana kenapa saya menyebut service saya adalah smart service karena service adalah sebetulnya bagaimana kita mengolah mesin kecerdasan kita atau menggunakan kecerdasan yang dipilihkan kepada Allah kepada kita yaitu pertama adalah kecerdasan fisik kecerdasan emosi kecerdasan logika atau intelijensi dan terakhir adalah kecerdasan spiritual dan kecerdasan yang 4 ini adalah di combine bagaimana kalau kita mengaksanakan ibadah mungkin yang muslim berdoa yang muslim itu sholat kita melakukan yang namanya sholat itu pertama yang kita siapkan apa sih sebelum sholat Pak Fan Fan mau tanya Pak Fan Fan kalau kita mau sholat apa sih Pak Fan Fan yang disiapin buduknya dulu terus tempat sholat alat-alat sholatnya sisiran dulu gak Pak atau rambutnya berantakan kacau balong selam wudu selam wudu iya sisiran dulu sama baju cari baju baju yang bagus sama baju cari baju ya jadi betul sekali Pak Fan Fan thank you jadi pada saat pertama kali kita menelaksanakan ibadah sholat yang pertama kali kita lakukan adalah berwudu disini kita mempersiapkan appearance kita kecerdasan fisik kita yaitu bagaimana kita berhadapan kepada Tuhan kita ketika kita mempersiapkan secara fisiknya rapi dulu appearance-nya beres dulu kemudian kita menggunakan kecerdasan kita yaitu kecerdasan intelijensi yaitu bagaimana kita bersikap attitude-nya setelah tadi ambil wudu begitu kita sholat apakah kita sholatnya sampai bercanda kita pasti sholat atau berdoanya kita dengan husu yaitu dengan menggunakan tata bahasa yang baik dimana kecerdasan intelijensi kita gunakan dan kecerdasan emosi kita rasakan kepada Tuhan kemudian yang ketiga adalah kita melaksanakan yang namanya setelah attitude-nya beres adalah attention selesai sholat kita tengok kiri tengok kanan yaitu mengucapkan salam bagaimana kita memberikan perhatian kepada orang-orang di sekeliling kita inilah yang kita gunakan adalah kecerdasan emosi gimana ada orang-orang di sekeliling kita apakah kita sudah benar-benar menirikan sholat atau kita hanya melakukan sholat kita peduli dengan orang-orang di kiri-kanan kita jadi tiga mesin kecerdasan kita gunakan dan ketentuan terakhir adalah yang mengabulkan doa kita atau yang meluluskan keberhasilan proses yang kita lakukan adalah kecerdasan spiritual dimana kita melibatkan Tuhan melibatkan Allah untuk mensukseskan apa yang kita inginkan nah ini adalah sebetulnya basicnya sekali dalam servis dimana bukan hanya kita bahkan pemimpin umat bahkan Rasulullah bahkan Allah sekalipun adalah memberikan layanan kepada ciptaannya kita diberikan apa yang kita mau kita diberikan penampilan yang cukup kita diberikan kemampuan berpikir yang baik dan kita diberikan rasa untuk memberikan perhatian kepada orang-orang di sekeliling kita nah ketika kita sudah memiliki ini berarti teman-teman sebetulnya sudah punya sekian persen kemampuan untuk melayani jadi yang namanya melayani bukan hanya customer service tapi kita semua teman-teman yang memberikan layanan kepada kelas-kelasnya teman-teman menampaikan ilmunya teman-teman itu semuanya sudah memberikan pelayanan nah sekarang bagaimana servisnya ada dalam proses yang akan kita bawa supaya proses servisnya ini kreatif banget gitu ya saya akan bicara sepanjang perjalanan customer atau kita sebut dengan customer journey jadi service itu bukan hanya di awal dan atau bukan dia ada di perjalanannya tapi seluruhnya sekarang saya mau tanya kepada Pak Teguh boleh ya Pak Teguh Puntan apa sih bedanya customer journey sama customer experience bedanya bedanya customer journey dengan customer experience kalau customer experience itu bisa dirasakan oleh customer itu setelah dia selesai di service gitu tapi kalau dia customer journey itu sebuah set yang sudah kita siapkan untuk melayani customer mulai dari A sampai Z kalau contoh kalau misalnya di banking customer journey itu bisa jadi dimulai dari pada saat customer itu datang itu diperlakukan gimana blueprintnya itu seperti itu si customer disapa oleh satamnya dulu setelah masuk diperlakukan apa lagi retailer diperlakukan apa lagi nah semua itu nanti menghasilkan sebuah experience dari dari seorang customer nah experience ini yang nantinya bisa menjadi sebuah alat promo kalau saya karena ketika dia bagus experience-nya maka dia bisa ceritakan ke orang begitu pula kalau jelek kalau jelek bisa jadi dia akan ceritakan ke orang nah itu seperti itu baik terima kasih kasih jempol dulu dong buat Pak Teguh jempol virtualnya ditunjukkan oke terima kasih Pak Teguh ya oke betul sekali teman-teman bahwa customer journey itu adalah proses dari A to Z A to Z yaitu journey-nya dia perjalanan interaksinya dia ketika dia menikmati awal pertama kali belum membeli ketika belum menyatu dengan kita belum berinteraksi dengan kita itu sudah melakukan yang namanya proses customer journey maka apa yang sebaiknya kita persiapkan di dalam proses persiapkan customer journey-nya customer itu bukan hanya sebatas kepada produknya tapi juga juga termasuk kepada layanan yang kita sediakan secara lengkap interaksinya jadi kalau teman-teman ada orang yang belum pernah ngikutin trainingnya aja tapi sudah pernah kenal atau pernah nyapa atau pernah melihat aja itu sebetulnya dia sudah mulai melaksanakan proses untuk menikmati customer journey kepada teman-teman semua sebelum kita masuk ke dalam proses kreatif servisnya kita kenali dulu yang namanya customer journey ini sebetulnya ada 5 fase yaitu fase pertama adalah awareness biasanya pertama kali orang itu pengen tahu dulu gitu ya pengen tahu atau dia ngeh dulu pengen tahu kemudian setelah melalui proses fase awareness dia mulai melakukan consideration apa sih dimaksud dengan consideration yaitu dia coba membanding-bandingkan jadi kalau public speaking di A itu kayak gimana sih kalau di tempat B itu kayak gimana sih gitu kan nah itu dia sudah mulai proses consideration kemudian di tahapan ketiga adalah mereka melakukan yang namanya riset dia coba lihat nih testimoni-testimoni orang-orang tulisan-tulisan orang-orang gitu ya dan kemudian barulah dia melakukan kegiatan aktivitas untuk melakukan pembelian atau setuju atau agree untuk mencoba produk tersebut yang terakhir adalah melakukan proses yang namanya review nah ini kalau kita lihat simpelnya aja kita ambil dari media sosial mungkin ini produk-produk apa namanya kita lihat marketplace ya proses awareness itu ada proses keingin tahuan atau ketertarikan terhadap bisa jadi brandnya orang melihat macam-macam ada yang melihat dari brandnya ada yang melihat dari isinya ketika promo apa sih sebetulnya benefit yang modernasi kemudian dia melihat secara real mungkin pernah dia dapat informasi gitu ya dan kemudian sudah mulai yang namanya melakukan konsiderasi produk yaitu dia membanding-bandingkan dan sekarang teknologi juga sudah mulai melengkapi kebutuhan customer yang seperti itu apa yaitu orang gak rempong lagi buka website satu website dua website tiga gitu gak usah tapi sudah disiapkan mana harga-harga termurah mana yang banyak-banyak pilihan itu semua dihadirkan sehingga ada pembanding yang sebetulnya gak usah buka banyak website dia cukup bisa dapat ke satu informasi kita nyebutnya sekarang adalah yang disebut dengan API ya yaitu application program interface gitu ya dan bank juga melakukan yang seperti itu kemudian yang kedua tahap yang setelah consideration sebetulnya ada tahap dimana orang mulai tertarik atau appeal dimana di tahap ketertarikan ini yaitu orang melakukan pembelian itu cukup melihat dulu metodenya sekarang kan gak bisa dateng ya gitu ya kita coba bisa melakukan pembelian secara online bisa gak ya atau memang harus offline kemudian direct accessnya gimana nih apakah pembayarannya bisa pakai payment gateway atau enggak gitu ya kemudian apakah dengan call aja udah bisa di deliver gitu kan nah setelah itu risetnya itu dipastikan lagi jadi orang event dia sudah melihat metode pembayaran untuk melakukan pembayarannya masih juga ngecek yaitu dia melakukan risetnya terhadap produk itu apa sih feedback dari konsumen di medsos gitu ya kemudian yang ngeril itu apa sih kenyataannya penggunaan produk itu gitu ya apakah ada benefitnya apakah setelah mengikuti mungkin kalau ini layanan training setelah mengikuti training ini ada layanan berikutnya atau mungkin dimasukkan ke dalam grup atau mungkin dimaintain dan sebagainya atau mungkin ada aktiviti-aktiviti mentoring dan sebagainya nah itu orang sudah melakukan yang namanya riset seperti itu dan terakhir adalah action yaitu tadi ada yang sampai dia melakukan informasi melaporkan sesuatu kepada call center atau help line atau customer care yaitu dari review ini penting banget kalau kita melihat satu website kita harus bisa melihat ada apa namanya fasilitas di mana layanannya itu membuka atau memiliki keterbukaan untuk menerima feedback online mesos seperti headline dan sebagainya atau customer care karena kalau itu tidak ada bahkan tidak bisa cat itu saya sebetulnya jujur kalau saya pribadi males saya gak mau kenapa karena itu akan menyulitkan kita ketika kita nyangkut transaksinya gitu kan atau kita mungkin ada sesuatu kekecewaan yang gak akan bisa kita sampaikan dan itu tidak membawa perubahan disini saya lihat ada Mbak Damayanti Mbak Dama Mbak Dama angkat tangan boleh ya Mbak Fifi pertanyaan Mbak ada pertanyaan enggak itu Mbak Duka kayaknya Mbak Duka gak sengaja ke off ya ini Mbak Dama mohon maaf karena terkendala jaringan jadi kita off Mbak Duka sorry oh dulu kamera oh oke tidak apa-apa Mbak tentu Mbak tentu ya izin lanjut lanjut Mbak lanjut ya saya boleh cerita boleh saya cerita sedikit tentang customer care jadi saya pernah menggunakan satu layanan jasa waralaba pengadaan peralatan properti ya karena kebetulan saya main properti juga pada saat saya belanja 4 item itu ada 3 item terpenuhi dan itu dikirim baru 3 hari kemudian ada satu item yang itu berhubungan dengan 3 item ini untuk dikerjakan tapi tidak dikirim-kirim sampai 5 hari ketika saya meng-call ke pusat tokonya itu tidak ada satupun yang merespon bahkan dilempar-lempar bilang sibuk dan sebagainya dan ada salah satu tenant gitu teman-teman ada salah satu tenant yang siap untuk menjawab pertanyaan saya dan tenant itu sebetulnya adalah produk furniture yang dia tuh gak tahu bagaimana ngejawabnya dan nyelesainnya tapi dia mencatat dan alhamdulillahnya ada gitu yang merespon nah ternyata dari respon ini diteruskan dan saya tidak berhenti sampai di situ saya langsung melakukan kontak dengan customer care dan saya membuat suatu cerita kronologis sampai saya memberikan suatu opsi masukan untuk mereka dari situ nomor handphone saya tinggalkan dan akhirnya mereka mengkontak saya dengan dengan respon yang sangat positif gitu ya mereka sangat prihatin dan mohon maaf sampai gak enak banget gitu ya untuk menjelaskan itu dan bagaimana besoknya dia harus mengadakan apa yang tertunda barang yang saya pesan dan apa yang terjadi masukan yang saya berikan itu di respon positif sampai dia itu mengirimkan parsel gitu ya dia mengirimkan parsel ke alamat yang saya lagi renovasi dan itu saya gak tinggal di situ gitu kan saya bilang saya gak butuh itu tapi saya butuh adanya perubahan dimana tiga kali telepon itu setidaknya diangkat dan direspon dan setidaknya berapapun orang membeli event cuma 100 ribu atau cuma 30 ribu gitu itu adalah customer Anda dan itu tolong dibantu untuk diselesaikan gak sampai 4-5 hari itu harus dikirim dan itu ternyata efek dari penulisan itu dari masukan yang saya berikan itu salah satu warah labah penyedia peralatan perumahan ini sekarang sudah punya yang namanya ditelepon tiga kali itu sudah bisa langsung diangkat jadi kalaupun kita ingin memberikan masukan gitu ya ketika kita memberikan review itu ada jalurnya jadi bukan kita membicarakan keburukan suatu produk atau layanan melalui media sosial tapi ada jalurnya karena kalau kita comprehend cuma di tempat itu hanya selesai di situ tapi secara organisasi tidak selesai tapi kalau kita melalui jalurnya yaitu melalui customer care dan kemudian kita buat kronologisnya dan kita buat aturannya dan kita kasih masukan sebaiknya seperti apa itu jujur dia merespon bagus sehingga dia memberikan kartu premium untuk pembelanjaan berikutnya dan walaupun saya tidak menggunakan layanan mereka lagi gitu ya teman-teman juga saya yakin juga pasti pernah ngalamin misalnya teman-teman belanja peralatan yang mendukung aktivitasnya teman-teman sekarang biasanya kalau melalui online kalau ada yang masih care kalau bisa dimasukin dikasih informasinya sebagai bentuk respon positif kita tapi kalau kita enggak dia enggak akan pernah tahu gitu bahwa ini adalah bentuk perbaikan dimana dia akan menghadirkan layanan-layanan yang lebih lebih baik gitu kepada bapak ibu atau teman-teman semua ketika membelikan produk-produknya yang dia jual nah begitu juga dengan customer retention apa sih pentingnya kalau kita melihat adanya customer retention di situ terima kasih